Hai teman-teman hari ini datang lagi lima unit ya solar panel saya beli yang maisan mono kristalin 120wp sebelum yang lima unit ini datang saya sudah ada total 15 unit termasuk yang sudah saya pasang disini ada 8 jadi di bawah ada 7 unit lagi yang masih belum terpasang jadi nanti pas sama inverter saya yang kemarin sudah saya unboxing sudah saya review juga teman-teman mungkin sudah nonton videonya yaitu inverter kenika EAF 2000 yang low frequency jadi kenika ini membutuhkan 2500wp ternyata ada perbedaan antara produk maisan yang dulu dengan yang produk maisan yang baru ini teman-teman walaupun sama-sama 120wp secara dimensi maupun spesifikasi ternyata ini lebih kecil nah seperti seperti apa nanti perbedaannya dimensi maupun spesifikasinya dan akan saya tes voltasenya juga eh bagaimana perbedaannya dengan produk maisan yang lama teman-teman ini sudah saya unboxing ya ini ada tiga sini ada lagi dua nah dari segi fisik ini bagus semua nah ini salah satu hal yang saya suka dari maisan solar ini jadi sel-selnya ini tidak ada yang cacat semuanya tertata rapi jadi tidak ada yang goresan ataupun apa namanya scratch setiap pembelian solar panel saya biasanya selalu mengecek nomor yang ada di sini teman-teman ada di label atasnya maisan ini nah saya cek salah satu dulu ya dari lima ini disini ada tertera nah ini ada ms yaitu kode singkatan dari maisan kemudian kemudian ini ada 2022 ini mungkin kalau nggak salah ini ada kode tahun produksi ya kemudian ada by sekian sekian ya di paling belakang tiga angka ini ada 352 jadi angka-angka ini kita cross-check dengan yang ada di bagian depan solar panel biasanya ditaruh di pojok kanan atas nah ini saya balik dulu suratannya nah ini dia teman-teman dia ada di pojok kanan atas tadi kan ada di belakangnya itu ada kode ms ya 2022 by sekian sekian nah tiga angka di belakang ini 352 itu artinya menurut pemikiran saya ya ini cara saya sendiri untuk membuktikan bahwa produk ini bukan maisan sekedar tempelannya jadi memang real maisan teman-teman sebagai perbandingan seperti yang saya bilang tadi di awal nah ini lima unit yang baru dan ini satu unit yang produk yang sudah saya beli terdahulu nih sama-sama maisan ya sama-sama 120wp secara dimensi itu sudah kelihatan sekali jauh berbeda ya coba saya ukur dimensinya ya nah ini saya ukur yang produk yang baru dulu ya ini lebarnya 67 cm teman-teman kemudian tingginya teman-teman lihat sendiri ya 90 cm kemudian kita ukur yang lama dari kiri ya lebar ke kanan 68 cm kemudian tingginya 102 cm nah secara fisik dimensi sudah jauh berbeda bagaimana tegangannya yang dihasilkan dari masing-masing produk yang lama dengan yang baru ini lagi sebentar saya akan cek tegangannya untuk outputnya nah tadi kita sudah cek berdasarkan dimensinya teman-teman sudah lihat sendiri perbedaannya cukup lumayan nah sekarang kita akan lihat berdasarkan ini spek atau spesifikasi yang tertulis di masing-masing solar panel ini ini yang baru dulu terlebih dahulu saya cek yang baru ya read maksimum power 120 watt kemudian Pmax atau VMP nya itu 19,8 volt kemudian current atau IMP nya itu 6,06 ampere kemudian VOC nya 22,77 volt nah dari sekian parameter itu sekarang kita cek sekarang kita cek di produk yang lama yang paling atas ini adalah rate maksimum power nya itu sama 120 HP kemudian VMP nya atau Pmax itu 18,72 ya sudah ada perbedaan perbedaannya di produk yang baru lebih besar ya ternyata di produk yang baru 19,8 volt disini 18,72 secara spesifikasi tertulis itu VMP nya produk yang lama lebih kecil kemudian current atau IMP nya di produk yang lama ini 6,41 ampere sedangkan yang baru 6,06 ampere lebih kecil sedikit ya kemudian VOC nya 22,08 ini produk lama ya 22,08 sedangkan yang baru 22,07 ampere lebih besar nah itu secara tertulis seperti itu coba kita cek tegangannya langsung ya dengan menggunakan multitester sekarang kita tes tegangannya dengan multitester ya sudah saya siapkan alatnya yang sebelah kiri adalah yang lama nah yang kanan adalah yang baru sekarang kita tes tegangannya ini yang baru ya 18, 18,36 volt ya dan sekarang mari kita cek maizan solar 120 WP yang produksi terdahulu ini solar panennya baru ya teman teman saya beli tapi belum saya pasang ini persiapan untuk masang inverter kenika saya yang 2000 Watt ini saya beli sudah setahun yang lalu tapi masih saya simpen jadi belum pernah terpakai ya hampir mirip-mirip lah voltasenya walaupun secara dimensi dan spesifikasinya ada perbedaan sedikit-sedikit ya mungkin cukup segitu informasi yang bisa saya bagikan ke teman teman untuk kali ini saya cukupkan sampai disini jika ada saran masukkan buat perkembangan LBD channel mohon teman teman posting di kolom komentar ya oke terima kasih teman teman yang sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya